Intro Momennya sangat tepat gitu Setelah dipikir-pikir Momennya sangat tepat Itu di akhir Hari Kamis Bulan Saban Dan menyambut Pulau sejarah Penyambulan sejarah Soalnya Kata Kang Jeng Nabi itu Kalau kita jarah Kepara awliya Allah Sama dengan jarah Kama Kang Jeng Nabi Itu perintah Nabi Jarahlah kamu Ke Waliullah Sama dengan jarah ke saya Kata Kang Jeng Nabi Muhammad Makanya Kalau kita berpatokan Ke agama Insya Allah Bakal hilang Isra'il Menjelajahi budaya Nusantara Memang tidak ada habisnya Keragaman adat istiadat Yang ada di Indonesia Selalu membuatku berdecak kagum Kali ini aku sedang dalam perjalanan Menuju ke salah satu tempat religi Bersejarah di tengah provinsi Banten Jaraknya tidak terlalu jauh Dari kota Jakarta Hanya sekitar 90 km Dengan waktu tempu Sekitar 2,5 jam Tempat ini tidak pernah sepi Dari peziarah Terutama di bulan Syakban Atau sebelum menjelang Bulan Ramadan Tepatnya berlokasi Di desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten Desa Sajira Mekar Sebuah desa di kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten Sebuah destinasi wisata religi Yang tidak pernah sepi Dari peziarah Terutama di bulan Syakban Bulan sebelum Ramadan Di desa Sajira Mekar ini Ada tujuh kampung Dan terletak Keramat Prabuang Sejati itu Ada di kampung Sajira Timur Di sini telah rutin Tiap Mau Kuasa Ramadan itu Di kemis terakhir itu Mengadakan Jarakbar Kesatu Jarakbar itu Untuk menyambut Bulan Syakban Ramadan Yang kedua Memperingati Menyambut Lahirnya Tuan Sehablo Kodir Jelani Yang ketiga Kita kalau gak tahu Meninggalnya Ibu Bapak kita itu Kita Diadakannya itu Di bulan Ruah Bisa disebut Bulan Syakban itu Disebut bulan Arwah Dan yang terakhir itu Untuk memperat Jalan Silaturahmi Dari Tiap Kabupaten Tiap provinsi Alhamdulillah Pada datang Ke desa Sejermekar ini Ke keramat Prabu Dalam Wong Sejati Gak kurang dari 5.000 orang Tiap ada acara ini Disinilah tradisi Turun-temurun Terus dilestarikan Bahkan Sudah menjadi bagian Tak terpisahkan Dari kehidupan Masyarakat setempat Perjalanan Spiritualku Pun dimulai Dengan penuh khidmat Untuk menyusuri Jejak-jejak Para pendahulu Dalam menyebarkan Agama Islam Itu sejarahnya itu Dari Nenek moyang kita Ya dulu Itu keramat Prabu Wong Sejati itu Keturunan dari Raja Pajajaran Bapaknya itu Namanya Prabu Lingga Wastu Prabu Lingga Wastu Bapaknya itu Raden Kiang Santang Godogarut Kiang Santang Bapaknya itu Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Prabu Wong Sejati itu Melakukan siar Agama Itu menurut cerita itu Sebelum Wali Sembilan Prabu Wong Sejati itu Soalnya Itu Raden Kiang Santang Godogarut itu Sebelum ada Sembilan Wali Sembilan itu Keluarnya itu Itu Sunan Gunung Jati Itu baru Wali Sembilan Ini sebelum Wali Sembilan Kata orang tua Dulu Di Desa Sajirah Mekar Ini sangat Sepi penghuni Tapi Komplek Makamnya Banyak Sekali Penduduk Ini menunjukkan Bahwa Desa ini Sudah ada Sejak Jaman Dahulu Dengan Dikelilingi Oleh Kompleks Makam Keramat Salah satunya Adalah Makam Prabu Dalam Wong Sagati Yang menjadi Lokasi Utama Ziarah Agwar Setiap Tahunnya Nah Pemirsa Sekarang Saya sudah berada Di kampung Dalam Desa Sajirah Mekar Dan Saya akan Mengajak Anda Untuk Mengikuti Rangkaian Ziarah Akbar Di sini Dimana Bagi Sebagian Masyarakat Indonesia Melakukan Ziarah Adalah Salah Satu Sunnah Menjelang Bulan Suci Ramadan Terus Ikuti Saya Di Pesona Ziarah Akbar Banten Memang Dikenal Dengan Wisata Religinya Banyak Tempat Tempat Keramat Di Wilayah Banten Yang Kini Dijadikan Sebagai Tujuan Wisata Religi Para Pengunjung Senusantara Salah Satunya Adalah Makam Keramat Wong Sagati Yang Merupakan Tempat Peristirahatan Terakhir Prabu Dalam Wong Sagati Ia Dikenal Sebagai Salah Satu Prabu Dari Kerajaan Pajajaran Dan Masih Berkaitan Erat Dengan Prabu Siliwangi Dan Prabu Kian Santang Bagi Masyarakat Sekitar Wong Sagati Diketahui Sebagai Seorang Tokoh Penjuang Yang Menyebarkan Agama Islam Di Kecamatan Sajira Dan Sekitarnya Pada Masa Kerajaan Pajajaran Yakni Prabu Siliwangi Makam Keramat Wong Sagati Sendiri Sudah Ada Sejak Ratusan Tahun Lamanya Namun Memang Tidak Ada Yang Tahu Secara Spesifik Sejak Kapan Makam Tersebut Ada Makam Keramat Ini Selalu Ramai Oleh Peziarah Setiap Harinya Bahkan Makam Ini Tidak Hanya Menjadi Tujuan Ziarah Musiman Saja Di Semua Bulan Selalu Ramai Peziarah Pun Demikian Saat Memasuki Dan Selama Bulan Ramadhan Bagi Masyarakat Sekitar Jejak Sejarah Terus Secara Turun Temurun Dilestarikan Setiap Generasi Mengambil Kisah Dari Silsilah Keluarga Para Pendahulunya Ini Menjadi Kebanggaan Dan Suatu Kehormatan Yang Akan Terus Diceritakan Kepada Setiap Generasi Penerus Masyarakat Desa Sajira Itu Dulu Ada Namanya Ulama Di Sini Namanya Ama Haji Muhammad Ama Haji Muhammad Itu Punya Anak Ama Haji Judin Dari Hjudin Itu Diteruskan Lama Kami Beliau Udah Meninggal Udah Wapat Katanya Tolong Ini Sampai Kapanpun Juga Ini Jarak Bar Ini Harus Diadakan Semampu Kita Tiap Pelaksanaan Itu Itu Donatur Dari Mana Aja Biasanya Itu Kami Motong Kerbau Ada Tiga Ada Dua Itu Dan Dalamnya Daging Juga Itu Mungkin Kurang Lebih Satu Ton Sekarang Ineng Satu ton Daging Ayam Semuanya Itu Sudah Disiapkan Itu Dari Donatur Dari Tiap Loksog Metode Sehat Islam Yang Dilaksanakan Disini Adalah Menyediakan Makanan Apapun Itu Makanannya Supaya Orang Itu Berdatangan Kesini Dan Mau Menimba Ilmu Pengetahuan Agama Yang Disiarkan Oleh Para Pedalui Alhamdulillah Itu Upaya Kami Di Desa Sejarah Mekar Ini Jadi Tiap Tahun Itu Kalau Misalkan Sudah Bulan Saban Itu Nggak Perlu Intinya Dipanggil Semuanya Itu Sudah Kebiasaan Itu Dari Desa Ini Aja Tiap Warga Itu Dimasih Uang 30.000 Rupiah Kalau Nggak Ada Uang Beras 2 liter 2 kilo Itu Satu Desa Tapi Alhamdulillah Satu Desa Itu Kalau Misalkan Dikumpulin Nggak Kurang Dari 20 Paru Jadi Kurang Lebih Satu Tahun Mendapat Itu Kalau Misalkan Ini Dari Beli Daging Beli Apa Itu Dari Keropak Di Sini Dan Semuanya Dari Donatur Yang banyak Yang Nyumbang Kesinilah Kesatu Menyambut Bulan Bulan Suci Ramadhan Kedua Menyambut Lahirnya Setuan Sehablo Kodir Jelani Ketiga Penutupan Manakib Disini Teng Hav zać Tenggara 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 Sini temen beli ke los Haji Asefmay kalau pun dijual sajuta ke gawun sebenarnya Allahumma balik minna tahiyyata wa salam dihabibina wa syafiina wa nabiyina wa rahmatin sallallahu wa sallam wa alihi wa sahabi wa wadwadi wa zhriyati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al Fatiha Selamat malam. 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 tuangkan santan yang berasal dari kelapa parut yang direndam air mendidih ke dalam panci agar menambahkan cita rasa gurih pada ayam gecok aduk santan dengan bumbu yang sudah diulek, kemudian masukkan ayam, ayam gecok pun siap disantap makanan khas desa sajira ini memiliki cita rasa yang unik yang tidak dapat dirasakan di tempat lain Kami di desa Sejar Mekar itu diadakan pengajian sesompang artinya itu kalau orang punya ilmu agama tahu misalkan kalau Quran kejarah ibaratnya kebaikan insya Allah gak bakal hilang soalnya punya pendasi dasar agama itu yang dipentingkan itu kami mendorong desa kecamatan kabupaten untuk diadakan ngaji maghrib mengaji jadi itu untuk kayak begini gitu jadi sampai jangan dihilangkan itu sarana-sarana keagamaan sampai kapanpun kecuali tadi itu jadi udah kita misalkan dunia itu diakhiri tradisi ziarah akbar ini sudah sangat melekat pada masyarakat desa sajira yang memberikan warna tersendiri bagi masyarakat setempat zaman memang terus berkembang dibutuhkan generasi yang mau terus berupaya dan berkomitmen untuk melestarikannya aku penasaran seiring bergantinya zaman apakah ziarah akbar akan terlupakan desa sajira mekar terletak di tengah kabupaten lebak provinsi banten dimana kita ketahui bahwa kawasan ini memiliki daya tarik dan juga keunikan dari segi tradisi budayanya banyak masyarakat Indonesia yang berkunjung di kawasan sini terlebih ketika menjelang bulan suci ramadhan tadi kita sudah ikuti rangkaian manakib istigozah serta makan bersama dengan seluruh peziarah dimana ini merupakan rangkaian dari ziarah akbar dan pemirsa inilah pesona Indonesia ziarah akbar selamat menikmati 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 selamat menikmati